Front end itu prosesnya membuat segala sesuatu yang ada hubungannya dengan pengguna, tampilan pengguna. Gimana pengguna bisa mengakses webnya. Dengan portfolio sesuai dengan fokusmu. Itu macam-macam ya. Jika kita implemental self-growth mindset, itu bener-bener berasa banget perbedaannya. Karena jika kita berhadapan dengan data, the only way untuk kita bisa memahami data tersebut adalah dengan statistik. Nah, sedangkan kalau hybrid itu yang bikin adalah orang lain. Kalau orang penuh ikan, pasti ada ikan-ikan terbaikan. Nah, cara kita menjadi orang yang terbaik, ya kita tetap learn, tetap relevan sama teknologi di sekarang. Yang kita lihat adalah pengalaman dia itu apa aja. Expertise dia di mana, dan apa yang dia cari. Itu ya sebenarnya yang tiga hal yang kita lihat di resumit. Tips supaya kita bisa thrive sebagai perempuan yang kerjanya itu di bidang IT. Hai semuanya. Balik lagi bareng kita di Kota Talks 21. Gimana kabarnya sama teman-teman? Baik-baik semua. Semoga sehat-sehat ya di tengah pandemi kali ini. Nah, oke. Jadi hari ini kita di Kota Talks 21 bakal bahas tentang topik yang gak jauh-jauh dari tips belajar, edukasi, karir, dan juga pastinya gak jauh-jauh dari dunia IT dan juga teknologi. Nah, hari ini kita bakal ngobrol bareng seseorang yang menurut aku sendiri sih luar biasa banget ya achievement-nya. Dan Mas Tons yang dia udah di sekarang ini dia udah dapetin dan menurut aku itu sangat luar biasa. Ya, hari ini kita bakal ngobrol bareng Kak Mufti. Mungkin kita bisa langsung aja invite Kak Mufti. Silahkan Kak Mufti. Langsung aja. Halo. Hai, hai. Hai, hai. Gimana kabar Kak? Baik? Baik, Alhamdulillah. Baik. Yes, oke, oke. Jadi mungkin ya aku kasih sedikit background ya. Kak Mufti ini adalah seorang product engineer di salah satu startup yang teman-teman semua masih tahu sih. Gojek. Yes, Gojek. Yang sekarang mungkin udah, udah dekakorn ya Kak, atau ya udah dekakorn ya Kak ya? Nggak tahu. Ya kalau nggak salah sih, terakhir karena udah Gojek sama Tokopedia, kalau nggak salah valuasinya udah dekakorn sih. Ya anyway juga, teman-teman harus tahu sih Gojek itu startup yang kayak gimana kan. Pasti kita semua juga pakai. Dan mungkin yang bikin menariknya bukan cuma Kak Mufti ini seorang product engineer di Gojek nih. Tapi juga, oke. Kak Mufti, umur apa Kak? Dua satu sekarang sama episode ini. Dua satu berarti tingkat sekarang mahasiswa tingkat tiga mau keempat ya? Sekarang semester enam sih kalau nggak salah. Semester enam ya, semester enam, semester tujuh ya ya. Iya. Dan udah full time di Gojek. Iya, itu sih termasuk salah satu yang nggak biasa sih. Yang maksudnya luar biasa sih. Nggak banyak orang bisa achieve itu. Dan pastinya hari ini teman-teman juga penasaran kayak gimana kok bisa akhirnya Kak Mufti bisa full time di Gojek. Di umur yang mungkin bisa dibilang salah satu, kalau bukan yang paling muda, salah satu yang termuda ya Kak, di Gojek ya. Mungkin. Jadi ya, ya di umur 21 sih, ya bisa dibilang cukup salah satu yang termuda lah. Oke. Mungkin Kak Mufti boleh sedikit perkenalan Kak. Misalnya sekarang kesibukannya apa selain di Gojek dan mungkin ya boleh dijelasin juga kayak di Gojek sekarang kesibukannya gimana? Oke. Oke. So, kenalin teman-teman, nama aku Mufti, lengkapnya si Mufti Ismirizki. Aku tuh tinggalnya sekarang di Jakarta. Kesibukannya itu sekarang jadi produk engineer di Gojek. Di timnya itu aku tim di driver, jadi aku something driver stuff. Bukan yang di consumer app. Yang biasa teman-teman pakai, tapi aku lebih fokus di driver. Selain kerja di Gojek, aku juga kuliah di Binus. Sudah semester enam kalau nggak salah. Aku jarang ngitungin. Pokoknya bentar lagi script sih. Selain itu main game, of course. Selain itu selain nge-game, ini trading juga. Cuma belakang ini lagi off karena banyak kesibukan. Ya ada banyak hal. Sama udah mulai olahraga lah. Anak IT harus olahraga. Biar nggak sakit-sakitan. Berarti ini produk engineer tapi lebih ke aplikasi ini ya. Sisi drivernya ya. Ya, aku fokusnya di driver. Karena banyak tim di Gojek yang fokus ke masing-masing. Kan banyak, apa, banyak service juga kan. Banyak moda dan lain-lain. Itu punya tim sendiri. Ya, ya. Super app. Nah, sebelum kita bahas lebih jauh ke product engineer dan gimana Kakak Ojek, mungkin tarik balik sedikit ya. Tarik balik sedikit gimana Kak Mufti bisa akhirnya masuk ke dunia IT, programming, developer. Karena kalau nggak salah aku lihat Kak Mufti ini dari, SMK udah ngambil yang berhubungan sama IT ya Kak ya? Ya, ada dari SMK udah. Nah, itu kan berarti tuh kepikiran udah mau masuk IT-nya tuh SMP. Iya kan? Kurang lebih. Kurang lebih gitu. Kurang lebih. Nah, kamu tuh Kak yang bikin tertarik masuk ke dunia IT? Jadi developer. Jadi tuh dulu aku mulai kenal komputer. Bukan ya, mulai kenal komputer itu dari SD, cuma sekedar main Zuma. Tau kan Zuma. Setelah itu di SMK kebetulan, kakak aku itu udah mulai skripsi sehingga kakak aku tuh beli laptop. Ketika skripsi ini udah selesai, otomatis laptopnya ngambur. Jadi aku yang pakai. Dari situ aku mulai nginstallin banyak game. Jadi sebenarnya aku memang suka banget main game. Dari dulu, dari SMK. Nah, suka banget main game. Ketika main game itu, lama-lama tuh aku suka kayak oprek atau nge-explore gitu. Jadi gak sekedar main game, tapi bikin mode juga dan segala macem. Yang mana secara gak langsung itu sebenarnya ketika bikin mode kan, meskipun ada baris sedikit lah logika, sedikit pemrograman, tapi itu sebenarnya part of programming juga yang aku gak tau. Mulai bikin mode. Mode-mode gamenya tuh kayak game bikin mode di GTA sih paling banyak sih. Kan pasti kalian pernah yang main yang mode ucok gitu kan. Nah, itu banyak bikin mode-mode yang banyak. Kayak Raksengan atau Naruto segala macem. Dari situ. Nah, pas ada kebiasaan yang aku lakuin dari dulu. Aku tuh kalau pengen masuk sesuatu tuh kayak kalau bisa tuh diseringin lewat-lewat tempatnya. Kalau misalnya pengen masuk sekolah ini aku udah sering lewat tempatnya aja. Sekedar lewat aja gitu. Biar yakinin aja. Nah, terus dulu tuh aku sempat lewat. Ke SMK. Nah, pas masuk SMK tuh lihat selebaran aja. Selebaran itu benar-benar clickbait. Ya, clickbait. Jadi clickbait itu udah dari dulu. Bukan hanya sekarang yang nomor enam gitu mencenangkan gitu kan. Dari dulu ada clickbaitnya tuh gini kata-katanya. Anda tau donta, tau losaga gitu. Pengen tau cara pembuatannya, gabung ke sekolah ini gitu kan. Ya, aku yang suka nge-game dan wow bikin game bagiku apa namanya. Kayaknya keren gitu kan. Bisa bikin dota, bisa bikin ini nih. Yaudahlah, aku kepoin ternyata sekolahnya bagus juga. Sekolahnya tuh di SMK Telkom Pro-Russo. Jadi, aku bukan asli Jakarta ya. Aku dari Pro-Russo, Jawa Tengah. Nah, aku dari kalimat itu aku masuk situ. Terus setelah masuk situ ternyata gak bikin game juga sih. Ternyata gak bikin game juga. Ternyata programming itu tidak semudah itu ya. Bikin game tidak semudah itu. Dari situ aku mulai belajar banyak hal. Setelah dari SMK, terus aku masuk kerja dulu singkatnya. Sebelum di Gojek ada anak perusahaan Telkom ke Titik. Sekarang namanya Netmunk. Habis itu baru ke Gojek. Memang sebenarnya bukan karena oke, I'm passionate gitu. Aku pengen bisa bikin aplikasi itu. Atau sekedar suka nge-game aja dan pengen tahu cara bikin game. Clickbait, and then masuk. Kayak gitu. Singkatnya gitu motivasinya karena aku pengen bikin game aja. Dan sampai sekarang aku pernah bikin game. Tapi sekarang aku gak suka bikin game. Ada hal yang lebih menarik lain. Gitu. Karena ini kalau aku lihat juga, SMK-nya rekayasa perangkat lunak itu berarti software engineering. Iya, RPL. SMK-nya RPL. Itu kurang lebih software engineering juga. Iya, berarti banyak juga sih. Aku yakin anak-anak IT yang, oh gue mau ambil major IT deh, atau gue mau ambil jurusan teknik komputer. Gara-gara apa? Gara-gara suka main game. Banyak sih, kayaknya anak SMP atau anak SMA tuh gak ada deh. Kayaknya, mungkin sekarang ada ya. Tapi dulu jarang mungkin ya. Ah, gue mau bikin app, ah gue mau kerja di startup. Kayaknya gak ada sih. Ini kalau anak SMA, ini biasanya kenapa jadi suka IT, ikut olibya di komputer. Karena olibya di komputer kan gak ada di SMA. Kalau di SMA ada. Itu kan IT, OSM itu program itu. SMA komputer kan? Iya. Mungkin mulai dari situ bisa jadi tertarik. Kayak gitu. Oke, berarti itu perjalanan yang aku tuh dari, oh berarti ini, bahkan kata di, apa tuh, di ketitik itu, ini ya, pas SMK atau setelah SMK? Setelah SMK, jadi pas, kebetulan aku dapet privilege lingkungan yang cukup kompetitif ketika SMK. Jadi kalau aku gak dapet uang ya gak keren gitu. Jadi emang udah dari SMK, aku sudah dituntut oleh lingkungan harus dapet uang gitu. Itu bukan karena, apa namanya, bukan karena oke aku harus dapet uang. Tapi ya, you know lah, ketika kamu masuk ke suatu circle dan kamu beda sendiri, pasti kamu bakal insecure cara kerennya sekarang gitu kan. Masa teman-teman udah dapet uang dari freelance, aku enggak. Nah, dari lingkungan itu, again itu adalah privilege, gak semua orang dapet. Aku selalu bilang gitu. Tapi, it's good to have kalau kalian pengen. Nah, jadi mulai belajar programming dan mulai coba cari relasi. Jadi emang dari SMK, kelas belas sih tepatnya, kelas belas karena aku udah mulai merasa pede dengan kode yang aku tulis, aku coba-coba cari freelance. Nah, karena dari cari freelance itu, jadi dapet kenalan, setelah aku lulus, itu disuruh kerja full time sekalian di Netmong tadi. Akhirnya aku ke Jakarta, kayak gitu. Jadi memang sebelumnya dari SMK, udah freelance, terus abis itu lanjut. Itu salah satu perusahaannya yang akhirnya, itu perusahaan terakhir sih, lebih tepatnya. Terakhir aku freelance, itu sebenarnya bukan Netmong, dulu aku di email service namanya Helio. Nah, aku masih freelance di situ, habis itu aku disuruh ke Jakarta untuk full time, tapi pas sampai sana baru masuk sekitar seminggu itu perusahaannya di sunset atau dihentikan operasinya. Sehingga aku sama orang yang akhirnya itu pindah ke anak perusahaan sebelah, kayak gitu, kurang lebih. Ya, kayaknya itu adalah privilege dari aku, Alhamdulillah banget. Ya, ya, ya. Bener sih. Salah satu faktor sukses tuh kan ya, privilege and orang dalam. Ya, orang dalam juga. Nah, ya, salah satu yang, ini sih, salah satu yang menarik tuh dari SMK, itu bukti berarti udah bisa dibilang kayak menggunakan networking dengan baik sih ya. Bisa. Iya, memenangatkan semaksimal mungkin sih. Karena dari freelance aja akhirnya bisa dapet full time kan tuh. Betul. Itu kan gak banyak orang yang bisa achieve ke situ tuh. Apa, dari sekedar freelance bisa dapet full time. Nah, ya, oke. Jadi itu sebelum akhirnya masuk ke Gojek ya. Terus proses akhirnya masuk ke Gojek gimana, Pak? Dari waktu itu, awalnya. Oke, jadi aku tuh, apa namanya, kebetulan tuh bener banget. Karena aku udah dari SMK terus langsung ke Titik itu. Itu bener-bener malam setelah wisudah itu aku langsung berangkat. Jadi gak ada tuh namanya istirahat dulu. Selesai wisudah, malamnya langsung berangkat. Istirah ini. Nah, pas aku udah, kayaknya satu tahun ya. Aku satu tahun, aku satu tahun di ke Titik. Aku juga ketemu cewek di sini yang udah jadi microfriend sekarang. Ya, dan terima kasih banget ke cewek aku ketika aku bekerja. Karena dia itu ngasih banget, ngasih banyak banget info baru ke aku. Salah satunya adalah, jadi ada program dulu dari Gojek. Dulu itu ketika belum pandemi ya. Ini karena pandemi jadi mungkin program ini gak jalan lagi. Dulu tuh nama programnya itu Upscale. Kalian bisa cari di Google, kalau ada video-nya kalau gak salah. Upscale. Nah, aku ikut Upscale itu. Awalnya aku gak tahu Upscale itu program yang bisa bawa aku sampai ke full plan ini. Aku dulu motivasi masuk Upscale, itu sekedar pengen masuk kantor Gojek dan cobain mainan. Kan kalau dulu, dulu banget kalau kalian, dulu banget ketika startup masih booming-boomingnya gitu kan. Semua pada pamer kantor-kantornya kan. Ini kantorku nih, ini kantorku nih. Iya. Ada panggung hijau, panggung merah gitu kan. Tiket biru, biru juga. Itu semua pamer gitu kan. Gojek juga ikutan pamer kan di videonya. Aku tertarik dong. Wih, tempat kerja ada mainan gitu. Kayaknya seru. Nah, karena pas di Upscale itu dapet, apa namanya, aku tuh harus di kantornya Gojek dan juga kurang lebih dua hari kan. Nah, tapi acara Gojek itu serius-serius ya. Ketika daftar Upscale itu, gak sekedar kalian daftar terus-lasun ngerima. Itu ada tes-tesnya. Nah, itu aku ngikutin tes di situ, akhirnya aku lolos Upscale. Aku ngikutin Upscale, enak banget, serius, gak bohong. Dikasih hotel, dapat makan dua hari. Terus dapat ilmu juga. Nah, selesai di akhir Upscale itu dikasih pengumuman, announcement, bahwa nanti tuh ada email. Kalau kalian pengen lanjut internship, silakan ngerjain tes yang untuk internship. Kalau kalian pengen lanjut full time, silakan ngerjain tes yang untuk full time. Nah, itu kan sesuatu yang aku sangka. Emang gak ada tulisannya di bannernya kan? Aku sekedar pengen, oke aku mau segojek, aku bisa main di tempat playground-nya, dapat ilmu juga, dapat makan, kan enak. Habis itu aku kerjain lah yang full time-nya. Kemudian aku kerjain yang full time-nya, tes-nya. Aku submit. Kemudian aku dikabarin lolos untuk step berikutnya. Step berikutnya intinya aku interview. Aku interview, udah selesai interview. interview pengumumnya agak lama tuh, udah dik-dik-dik seru gitu kan. Akhirnya aku lolos juga. Nah, kalau lolos, akhirnya karena aku dihitungnya tuh aku masih, apa namanya, kan aku belum punya banyak pengalaman yang bisa dibilang hanya satu tahun kan. Pengalamannya kan, pengalaman kerja aku. Akhirnya aku harus ikut yang namanya bootcamp Gojek. Akhirnya aku ikut bootcamp Gojek. Cuma sebelum waktu bootcamp itu ada sekitar jeda waktu satu bulan lebih. Eh, satu, satu, dua bulan. Kurang-kurangnya satu bulan atau dua bulan. Nah, aku minta, apa namanya, kalau bisa, udah aku masuk situ sekalian gitu, biar aku resign aja karena udah genap satu tahun di perusahaan yang lama gitu kan. Akhirnya aku resign, bilang aku mau join Gojek. Akhirnya aku ikut kerja sebentar bisa dibilang seperti internship lah ya. Bisa seperti internship, sembari menyunggu waktu bootcamp yang dari Gojek. Akhirnya aku ikut waktu bootcamp, setelah selesai bootcamp baru aku jadi diangkat jadi full-time di Gojek. Awalnya aku di tim operation, sekarang aku di tim driver. Oh, oke. Jadi internship-nya di Gojek juga gitu. Kenapa? Internship-nya di Gojek juga itu tadi, Kak. Internship-nya di Gojek juga. Itu sebenarnya bukan, apa sih? Itu sebenarnya kayak, aku nggak mau nganggur gitu loh, dua bulan, ngapain. Jadi aku, bisa nggak sih kayak, aku udah mulai masuk, ya gajinya internship juga nggak apa-apa gitu kan. Yang penting ada kegiatan aja, terus bisa. Jadi aku sembari menunggu bootcamp aku dan bisa dibilang ya internship, tapi bukan, ya bisa dibilang internship juga sih. Tapi internship-nya itu jalur dari upscalenya itu atau apply sendiri? Itu bukan internship yang resmi sih, itu lebih ke apa sih namanya. Kan sesuai kontrak, full-time aku dimulai misalnya, kan full-time itu aku selesai bootcamp kan. Tapi untuk bootcamp-nya aja itu dulu di Agustus. Eh, sorry, di Agustus. Sedangkan aku dari Juni, itu dari Zain. Dan aku nggak mau nganggur aja, bisa nggak sih aku kasih kerjaan aja di situ. Oh, minta ke Gojek ya. Alright. Iya, 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 iya. Dan akhirnya jadi dapet full-time. Iya. Mungkin ya, itu kedengerannya, ya mungkin teman-teman ada yang dengernya kayak nggak susah ya. Cuman masuk upscale dan belajar di situ akhirnya masuk full-time. Tapi aku yakin juga prosesnya ya namanya masuk Gojek, salah satu perusahaan yang seleksinya ketat. Nah, kira-kira apa sih, Kak, yang mungkin skill atau requirement apa yang bisa bikin seseorang engineer lu stand out, gitu, dibanding engineer lainnya. Sehingga bisa masuk sebagai engineer di Gojek. Oke, mungkin disclaimer dulu tadi upscale segala macem, again itu ada tesnya ya, jadi nggak sekedar daftar dan bisa semua proses melalui tes. Dan juga setelah upscale juga aku tetap ngikutin tahap recruitment kayak biasanya, gitu. Cuma upscale kayak media aja lah, media aku bisa kenal. Dan istilahnya apa sih, kalau kamu lamar reguler, CV kamu mungkin lama ke screeningnya, kalau upscale aku pasti ke screening, gitu. Biasanya di situ aja. Nah, sebenarnya apa tadi, skill apa, gitu, yang dibutuhkan di Gojek, sebenarnya itu di Gojek tergantung lawangan yang buka ya. Kalau misalnya lawangannya itu, apa namanya, untuk senior, itu senior itu biasanya ada minimal pengalamannya. Tapi sebenarnya kalau emang kalian mampu ya bisa aja sih, misalkan minimal pengalaman 3 tahun, tapi kalian 2 tahun dan mampu, bisa sebenarnya. Itu tergantung ininya. Tapi bisa coba aja apply. Nah, nanti ketika itu, yang perlu diperhatikan di Gojek itu, apa ya, problem solvingnya itu harus bagus, sih. Jadi bukan segera, oke, kamu bisa ngoding, ngoding kamu cepat, oke, misalnya ngetik kodenya cepat, tapi kamu harus bisa problem solvingnya bagus. Kemudian komunikasinya juga bagus, gitu. Karena di setiap interview itu, kita mengharapkan itu, kandidatnya itu bisa berkomunikasi dengan kita itu dengan baik, gitu. Nah, terus, untuk prosesnya sebenarnya semuanya, aku yakin kayaknya mostly sama ya, ketika kalian bisa nyelesaikan tes-tesnya, aku yakin bisa. Mungkin udah sering orang bilang sih kayaknya ada buku yang bagus, aku pun belum baca, tapi yang itu, yang cracking di code interview. Itu tuh kayak buku-buku, istilahnya tuh problem-problem tes interview di IT yang mana bisa buat kalian latihan nantinya. Bukan interview, ya. Sama jangan nervous aja ketika interview, banyak orang itu kelihatannya tuh nervous ketika interview. Itu mungkin teman-teman bisa lakuin mock interview, gitu. Bisa minta ke teman yang udah kerja, atau misalnya ke mentor teman-teman, Coba dong bisa interview, gitu. Kira-kira tuh interview di tempat kerja itu gimana, biar gak nervous aja, gitu. Kalau yang masih kuliah, ya bisa internship lah ya. Internship tuh bagus banget sih, untuk sekarang ya. Bagus banget biar kalian itu skill-nya nambah, dapat portfolio juga, dan dapat pengalaman. Contohnya ya kayak episode yang sebelum aku, kan. Malam juga ya. Iya, itu internship-nya banyak, ya. Mas Albert itu internship-nya banyak, dan sekarang kan dia udah di Singapura, kan. Ya, gitu. Jadi skill-nya sama lah, skill-nya. Skill-nya sama sih. Nah, mungkin ngomongin internship nih. Ngomong-ngomong internship, aku jadi penasaran juga kayak, sebelum Goji kan pasti, kita belajar banyak dari, tentang programming dari berbagai macam sumber, dan juga pastinya ada metode belajar kakak juga yang bikin kakak ini lebih mendapatkan ilmunya, lebih bisa menyerap daripada mungkin programmer kebanyakan secara rata-rata gitu ya. Nah, kira-kira selain, oke, satu kan tadi internship tuh, salah satu media kita bisa belajar secara pragmatik gitu, secara praktikal, dan apalagi kira-kira kak medium belajar yang bisa diambil programmer untuk, apa namanya, membangun karir, mempersiapkan karir ke tech startup atau company yang besar gitu. So, internship, of course dari sekolah harus, harus ini ya, kemakul-makul programming harus, apa namanya, serius lah istilahnya gitu kan. Selain itu, sebenarnya udah banyak platform online belajar kan, yang kayak decoding, kemudian proget, dan lain-lain. Dan juga program-program, apa namanya, program-program bootcamp yang udah di startup juga udah banyak kan. Kita kemarin ada bangkit gitu kan, kemudian juga Tokopedia, ada Tokopedia Academy, itu salah satu yang kalian bisa ikut, dan kemudian ketika kalian ikut program-program yang diselenggarakan sama startup, itu tuh kalian dapet privilege lebih lho. I mean, untuk masuknya itu bisa lebih cepet, bukan lebih cepet apa ya, lebih mudah gitu lho. Jadi, kalian itu udah ada nama di situ. Kalau selain itu, untuk metode belajar, aku nggak bisa nyaranin pakai metode belajar aku ya, karena nggak semua orang itu kayak aku, pertama. Aku bukan tipikal orang yang, yang apa, oke program harus begadang, oke program harus ini, nggak, aku dulu nggak pernah begadang, apa sih itu namanya begadang, nggak pernah begadang, jadi kalau apa, jadi program itu harus begadang, itu kan sebenarnya adalah pola hidup yang buruk kan. Ya, aku tuh, kalau mau belajar itu first, kamu harus enjoy. Kamu harus enjoy, aku nggak suka belajar lama-lama. Belajarnya aku, ya satu jam 30 menit, kayak gitu-gitu doang, 30 menit satu jam, dan itu khusus untuk aku. Kalau emang teman-teman sukanya adalah orang yang oke aku harus mendetail, ya just do it gitu loh. Karena metode belajar itu, setiap orang menurut aku beda-beda, kita nggak bisa maksain. Tapi untuk fasilitas belajar itu, sekarang di Indonesia udah banyak banget. Yang tadi saya sebutin tadi, program-program dari startup, kemudian platform-platform online belajar itu udah banyak banget kan. Itu bener-bener udah disusul. Buat terurut, gitu kan, step-stepnya kayak gimana, plus kalian dapet sertifikat juga yang bisa kalian posting di LinkedIn. Plashing kan, ya aku habis nelesain ini nih. Pasti, doa di selanjutnya, Rekrota pasti ada yang mesen kamu. Asimisex. Oke. Se-efektif itu ya, buat ikut-ikut program startup atau academy bootcamp. Iya, itu bagus banget. Ya, itu, ya kita di Kota Koli juga melihat bahwa mungkin masih sedikit juga sih, developer, programmer yang nyadar pentingnya sertifikat atau portfolio dari bootcamp, dari ikut academy, gitu. Dilihat-lihat kayak masih ada aja yang belum sadar, gitu. Kalau itu tuh penting. Masih banyak menggandalkan cuman dari jurusan kuliahnya atau dari mata kuliah, dari universitasnya, gitu. Nah, ngomong-ngomongin universitas nih, Kak. Banyak teman juga nih, pasti penasaran yang, ini kan Kakak sekarang full time di Gojek sebagai product engineer. Nah, terus tadi, Kakak juga sebutin, kalau misalnya metode belajarnya, Kakak juga biasa enjoy, nggak sampai yang begadang-begadang. Nah, ini kan susah juga sebenarnya, soalnya kan Kakak juga kuliah, and then full time gimana, supaya ngimbangin waktunya, time management-nya, hingga Kakak bisa nggak sampai belajar yang sampai begadang-begadang, atau mungkin bekerja yang sampai burn out, gitu. Gimana tuh, Kak? Cara gini-gini? Burn out pasti ada. Aku yakin semua orang pasti punya burn out. Cuma, mereka punya cara tersendiri untuk mengatasinya. Kalau aku biasanya kalau burn out, saat ini cuma ngambing game doang. Sebenarnya aku lebih suka jalan-jalan pakai motor. Nah, untuk ngimbanginnya sebenarnya, karena aku kuliah di BINUS online, which is jadwalnya tidak se-haktik BINUS reguler, atau kuliah yang biasa. Itu adalah harus di-note ya. Istilahnya itu kayak kelas karyawan lah, cara gampang. Kelas karyawan kan nggak mungkin, kelasnya itu tabrakan dengan waktu kerja kalian. Tapi kalau program masih harus stand by 24 jam sebenarnya. Nah, aku jadi BINUS. Sebenarnya setiap waktu untuk kuliah itu, udah diatur sama BINUS. Jadi, aku bukan punya, oke aku harus time management buat aku. Nggak, aku udah diaturin sama BINUS, sama Gojek juga. Waktu kerja aku di Gojek, ya biasanya itu jam 9 atau jam 10 sampai jam 6 atau jam 7 gitu kan. Nah, kalau BINUS itu kuliahnya itu kurang nggak jam 5 sampai jam 7, ya jam 7 sampai jam 9. Itu kan udah diatur sama BINUS. Jadi, secara time management sebenarnya bukan aku yang ngatur, tapi mereka yang ngatur. Aku tinggal ngikutin jadwal aja. Ya kan? Nah, terus, apa namanya, yang kedua itu kalau misalnya ada yang tabrakan, itu harus menentuin yang namanya prioritas. Kamu prioritasin yang mana? Kalau aku prioritasin kerjaan. Kenapa aku prioritasin kerjaan? Aku masuk ke BINUS itu bukan untuk, apa namanya, dapat gelar sarjana doang gitu kan. Aku tuh pengen tahu sebenarnya lebih mendalam tentang basic programming itself atau computer science. Karena banyak banget matkul yang awal-awal, kalau sekarang matkulnya aku udah tahu, jadi enjoy. Dulu yang awal-awal itu banyak matkul yang aku nggak dapet di SMK. Contohnya, di SMK itu cuma dapet matematika diskret yang tentang uji kebenaran doang. Tapi di BINUS dapat matematika diskret yang lebih banyak. Kemudian bagaimana teknik compiler, kemudian tentang operating system, kemudian tentang data structure. Hal-hal itu tuh nggak didapet sama ketika aku di SMK. Jadi, itu yang aku kejar sebenarnya. Dan itu udah dilewatin di semester 1, 2, 3. Semester 4 ke atas, sebagian besar adalah matkul-matkul yang memang aku udah paham, udah ada di tempat kerja, udah diterapin, jadi, which is aku nggak belajar. Bukan berarti aku nggak belajar ya. I mean ketika aku ngerjain suatu soal, itu kayak yaudah aku udah pernah gitu. Dan aku hanya bisa gitu. Untuk belajarnya, untuk belajarnya, again ini adalah satu privilege buat aku. Kayaknya Mas Noah agak trouble, nggak apa-apa ya. Aku lanjut ya. Untuk belajarnya itu, again, privilege buat aku. Itu nggak suka belajar yang lama-lama. Nggak tahu kenapa ya, belajar 30 menit sebelum ujian, ya aku mudeng. Tapi lama mudengnya nempel gitu, nempelnya lama gitu. Kadang gitu. Mungkin bisa dibilang aku sistem kebut semalam gitu, nggak baik sama guru-guru bilang gitu kan, nggak baik nih sistem kebut semalam. Tapi ya itu nggak baik mungkin, mohon maaf, bagi kamu memang sistem kebut semalam itu adalah cuma ngerti hari itu doang. Tapi buat aku sendiri, untuk sistem kebut semalam, ketika aku enjoy untuk belajarnya, ya aku bisa diterapin sampai untuk long term juga gitu. Untuk time management sebenarnya, kalau kalian ngambil kuliah yang kelas karyawan atau online, itu udah diatur sama mereka. Jadi jangan takut, jangan takut kalau misalnya ada clashing. Kalau misalnya ada clashing, again, tentuin prioritasnya. Kamu mau? Kamu mau mana? Kerjaan atau kuliah? Lagi pula toh kuliahnya online kan? For example, Zoom-nya kamu, kamu lagi kuliah pakai laptop di Zoom kan biasanya atau di Microsoft Team dan lain-lain. Nah, ketika kamu kuliah pakai laptop, ternyata ada panggilan kerjaan. Harus nge-Zoom juga. Yaudah tinggal Zoom-nya dibindah ke handphone. Kan masalah selesai. Yang handphone yang penting ada absen aja biar nilainya nggak jelek. Karena orang tua aku kan pengen aku nilainya bagus kan? Jadi jangan skip lah. Tapi aku tetap fokusnya itu ke kerjaan. Prioritas utama aku. Ini Mas Melah kayaknya masih disconnected. Jadi kita tunggu ya. Hal lain apa ya? Kalau mungkin bicara tools, aku ngesuka ribet. Cuma pakai Google Calendar aja untuk ngatur. Aku harus ngapain jadwal-jadwannya. Dan Google Calendar itu ya kayak kan kita dapat reminder kan? Cuma sebagai remind aja gitu. Aku nggak terlalu lama sih belajarnya. Bahkan aku lebih sering main game. Kenapa ya? Ketika mental kita itu baik-baik aja gitu. Mental kita enak gitu kan. Untuk ngapa-ngapain yang lain juga enak kan? Jadi gitu. Refreshing jangan lupa. Kayak gitu Mas Melah. Hai, hai. Sorry, sorry kakakku. Tadi kita disconnect. It's okay. Oke. Terakhir kita sampai tadi ke ini ya. Apa namanya? Metode belajar supaya nyimbanginnya nggak burnout ya. Iya. Dan itu again itu adalah cocok di aku. Cocok di aku nggak? Mesti cocok di kalian ya. Jangan. Kalian boleh coba tapi kalau nggak cocok jangan. Itu yang penting. Iya, iya, iya. Benar sih. Semua orang punya metode belajar ada beda-beda sih mungkin ya. Iya. Oke. 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 Halo, sorry kak. Iya. Ke disconnect lagi ya? Iya. Kita bisa bahas juga masih berhubungan sama belajar nih ya. Karena disini kita teman-teman juga banyak ya masih mahasiswa dan masih belajar proses belajar. Nah kakak sendiri punya nggak sih mentor saat belajar coding dulu? Mungkin atau mungkin sampai sekarang masih punya mentor gitu? mentor sebenarnya nggak ada. Tapi mungkin kalian bisa lihat aku seperti ke kanak-kanakan but it's okay then, it's me. Aku tuh selalu nganggap orang yang aku apa, yang aku, bukan, yang aku deket, yang aku ini tuh rival gitu. Aku bilangnya rival. Aku nggak pernah minta mereka mentorin aku, tapi aku anggap mereka rival. Ketika aku anggap mereka rival, ada keinginan, mungkin bisa dibilang kayak dendam, tapi dendamnya adalah hal yang baik. Dia bisa ini, kenapa aku nggak bisa. Aku lebih cenderung seperti itu, bukan aku cari mentor dan ada mentor. Sebenarnya ada mentor itu bagus banget sih. Cuma, aku lebih enjoy dengan nganggap orang itu rival. Ada. Dari selama SMK, ada rival-rivalnya kayak kalau mereka bisa dapet duit dari freelance, kenapa aku nggak bisa. Ya aku harus bisa, gimana pun caranya. Ketika aku kerja, yang diketitik, itu aku ada juga. Aku nganggap, ya, aku mereka rival. Mungkin, tadi, apa, teman-teman gue tadi, nggak tahu kalau aku anggap rival. Rival kan hal yang baik ya. Karena, apa namanya, Islamnya pas lebih cool kalau cara Islamnya kan. Belum-belum dalam kebaikan kan. Ketika mereka bisa, ya aku harus bisa. Nah, ketika ada tekanan, pressure untuk aku bisa, otomatis aku harus belajar, Kak. Jadi aku harus bisa dan aku harus bisa nunjukin itu aku bisa. Jadi, selama ini sebenarnya nggak ada mentor. Tapi, kalau teman-teman enjoy dengan mentor, apa, kalau bisa sih cari mentor sih. Karena dengan mentor itu istilahnya, belajarnya lebih teratur, diarahinnya itu lebih teratur. Kayak, udah ada jalannya. Dan kesalahan-kesalahan yang dilakuin mentor, itu bisa ditangani. Sehingga kamu nggak ngelakuin kesalahan yang mentor salah, gitu, dulu. Jadi, kalau kalian malu-malu, yaudah, nggak paja rival, gitu. It's okay. Kalau mungkin kayak Childish gitu, udah. Tapi, menurutku, ini adalah metode yang terbaik buat aku. Yes. Balik lagi, metode sih beda-beda, ya. Iya, jadi bisa pakai mentor, bisa pakai rival. Kalau kalian tipikal orang-orang yang mungkin malu, gitu, diem-diem, jadi yang rival aja udah. Kayak lihat aja, kok dia bisa ini, aku harus bisa, gitu. Itu aja. Yap, yap, yap. Oke. Ya, nah, ini juga banyak, ternyata, pertanyaan-pertanyaan yang seru. Yang asik dibahas nih. Boleh. Dari teman-teman di, kita cuma ngambil dari komen YouTube dulu, ya. Boleh, boleh. Ini, 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 ini. Nah, dari, pertanyaan dari Levi. Mas Mufti mau nanya, kan Gojek banyak framework, tuh. Gimana cara belajar dan wrapping-nya biar nggak overwhelming? Banyak, sebenarnya bukan Gojek yang banyak framework, ya framework memang banyak. Apalagi kalau kalian dapat level over, tiap aku ngomong ini udah ada lima library dan framework yang rilis. Iya, bener. Sebenarnya, gimana cara belajar? Oke, jadi ketika kita masuk ke suatu komputer science, suatu programming, ini yang aku dapat dari bootcamp, secara konsep itu sebenarnya semuanya sama. Semuanya itu sama. Ketika kita udah tahu konsepnya nih, ya, untuk kita mau ngoding pakai bahasa apapun, entah pakai Golem, PHP, JavaScript, Ruby, dan lain-lain, ya nggak masalah. Karena konsepnya sama. Apa sih, ya? Oke, kita bicara konsep yang paling gampang diterima aja ya. Konsep yang namanya perulangan. Perulangan gimana sih? Perulangannya ya kita tinggal bikin suatu, apa namanya, blok perulangan, kita terapin kondisinya itu apa, gitu. Biar dia itu selalu berjalan sampai kondisinya tercapai. Nah, mau diterapin ke mana? Diterapin ke Golem, ya gampang, kan? Diterapin ke Ruby, ya gampang. Semuanya gampang, kan? Karena kita udah tahu konsep perulangan itu apa. Kemudian kita tahu konsep fleksi kondisi atau if-else, gitu kan. Switch case, gitu kan. Ketika udah tahu, ya mau diterapin semuanya sama. Sama saja dengan framework. Framework itu kan sebenarnya kerangat kerja, atau kayak bisa dibilang, kalau yang masih ada non-IT kayak template, gitu kan. Dimana kita udah disedaiin sebelumnya. Nah, kita tinggal lihat aja kita mau bikin apa, konsepnya gimana, tinggal diterapin ke framework itu. Framework juga rata-rata aku yakin konsepnya sama sih. Cuma segedar, apa namanya, mempercepat. Kemudian bagian ini tuh, modul ini tuh untuk fokus mungkin di business logic. Modul ini fokus untuk ngurusin data, gitu. Modul ini fokus untuk ngurusin view, dan lain-lain, gitu. Jadi, framework itu banyak, ya kalian pakai apapun sebenarnya bisa, gitu. Se-enjoy kalian aja. Itu kalau untuk belajar. Tapi kalau untuk skala production, nggak bisa seenak itu. Kita harus lihat performanya. Kita harus lihat, apa namanya, apakah framework ini itu di maintenance-nya bagus, apa enggak, gitu. Jadi, enggak sekedar ngambil. Kalau misalnya kita udah levelnya production atau buat kerja. Jadi, banyak pertimbangan yang harus kita pikirkan, kayak gitu. Cara belajarnya, bacalah dokumentasi. Kalau jadi anak IT atau seorang programmer, seorang pemrogram, itu baca dokumentasi. Kalau kalian masih belum mudeng, berarti mungkin konsep dasarnya masih belum dapet. Dapetin dulu konsep dasarnya ketika udah oke. Ah, ini baru. Mau framework apapun, mau bahas apapun, buka dokumentasinya, insya Allah lancar, gitu. Oke, oke, oke. Yes, itu ya. Yang penting, rajin-rajin baca dokumentasi, rajin-rajin, ya masih belajar juga sih framework. Lagi-lagi tadi banyak, dan iya tergantung, belajar atau enggak aja sebenarnya. Yes, and sistem kebut semalam memang the best. Again, no, it's the best buat aku, tapi enggak tahu buat kalian. Ya, bisa. The best buat yang ufti, tapi mungkin kalau misalnya enggak biasa, malah jatuhnya sakit. Iya. Oke, and ada juga nih dari Hanif Muflihul. Mas, selain belajar di BINUS maupun belajar di Gojek, apa Mas Mufti juga sering belajar? Atau eksplorasi seperti untuk self-development? Ada, tentunya ada, tentunya ada. Sekarang lagi baca-baca buku juga, itu untuk belajar. Aku lagi coba latihan aja sih, biar rajin baca buku. Ya, emang itu susah. Cuma, baca buku juga bagus sih sebenarnya. Terus, kalau ada waktu nih, kalau ada waktu, itu aku bikin-bikin lah sesuatu lah, iseng-iseng lah, ngapain. Kita bikin lucu-lucuan atau apa gitu kan. Kalau programmer kan sebenarnya untuk bikin, kalau ada waktu itu kan bikin lucu-lucuan kan banyak gitu kan. Kayak bikin converter text jadi, apa namanya, sound yang review film gitu kan. Itu kan lucu-lucuan kan, tapi itu bagus buat belajar juga kan. Hmm, kayak gitu. Self-development mungkin aku belajar juga bidang lain gitu kan. Tadi kan aku belajar trading juga, aku olahraga juga, biar sehat gitu kan. Itu kan self-development juga untuk long termnya aku, kayak gitu. Tetap, aku tetap belajar berhenti. Ya, ya, ya. Kayaknya dari Gojek juga ada, mereka ini sih talent development-nya juga oke sih. Jadi kalau misalnya, ya ada. Pasti kalau misalnya, hal self-development sih, kayaknya udah dari Gojek juga sangat memfasilitasi ya. Dan startup-startup besar lainnya. Oke, mungkin kita bisa jawab juga nih beberapa pertanyaannya ada di kotakode.com karena udah banyak juga dari kemarin teman-teman yang ngetik pertanyaannya. Oke. Boleh gak di-zoom in mungkin pertanyaannya? Kelihatan kok ada. Kelihatan ya, Kak, ya? Kelihatan ya. Oke, komis. Oke, oke, oke. Kita coba... Apa? Ini pertanyaan yang kayaknya banyak di-upload semua, apa, banyak orang nih. Bagaimana awal-awal mula belajar IT dari nol? Oke. Jadi, Kakak... Sebenarnya tadi udah ada ya? Udah tadi udah ada di... Udah di-singung dikit-dikit. Iya. Kurang lebih sama dari game lah. Dari game, kemudian aku dikasih privilege, segala macam. Gitu. Dari... Kalau dari kasusnya Kak Mufti kan iseng-iseng ya? Dari... Dari... Cara mod game, cara mod GTA. Iya. Akhirnya belajar-belajar sendiri... Modding. Iya, iya. Apa-apa, basicnya juga apa? Pasti udah kebentuk sih dari... Dari ngotak-ngotik ngopret game itu kan? Iya. Ya. Mungkin... Mungkin banyak juga... Kalau dari di kota-kota kita juga banyak ngeliat orang. Kalau... Yang belajar dari awal tuh biasa bisa ngambil courses juga kan ya? Bisa ngambil courses gratis. Atau mungkin kalau misalnya mau lebih commitment... Kita bisa ngambil bootcamp atau ngambil online class yang... Yang banyak lah penyedianya di Indonesia sekarang kan? Ya, itu... Itu... Cukup baik diambil. And then... Coba ya kita scroll down ya. Kita scroll down. Yang... Aku mungkin milih... Aku milih pertanyaan yang belum... Yang gak overlapping aja nih. Soalnya tadi kita udah bahas. Gue baik. Oke. 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 Ini cukup menarik nih. Sebagai lulusan SMA yang sedang... Yang saya sedang belajar menjadi seorang web developer. Bagaimana saya mendapat pengalaman agar dapat bekerja atau magam? Oke. Aku harus tahu sebenarnya statnya sekarang udah sampai mana. Kamu udah pede belum? Untuk... Bikin suatu website. Kalau emang udah bisa dan udah pede. Biar dapet pengalaman itu... Ada beberapa situs kan? Untuk dapetin freelance. Seperti di... Kalau di Facebook itu ada grup namanya Kami Kerja Remote. Coba join situ aja. Itu sudah banyak banget lawan kerja. Kemudian bisa juga pakai... Aduh aku lupa deh situs yang bahasa Indonesia itu. Itu ada freelance. Pokoknya situs freelance IT itu ada di Indonesia. Kalau yang luar aku tahu namanya Upwork. Upwork itu bisa. Tapi Upwork memang banyak dokumen. Bukan dokumen sih kayaknya. Banyak form yang harus diisi gitu. Karena memang itu profesional gitu kan. Dari situ bisa. Nah untuk magam itu... Biasanya info magam itu... Ada di... Kalau nge-link in... Di... Mana? Portal-portal itu... Kaliber sama... Tekkin Asia Job kalau nggak salah. Itu ada di situ. Lawangan-lawangan magam. Mungkin teman-teman bisa lewat situ. Buka situ Tekkin Asia Job. Terus benar filter yang dari internship gitu. Kalau baru mau belajar... Ya bisa belajar pakai platform online. Yang kayak tadi di coding dan lain-lain. Itu kan udah diruntutin dari awal. Sampai kabul jago. Itu bagus banget. Kalau yang program kampus merdeka itu kayaknya buat yang kampus doang sih. Jadi kayaknya belum bisa. Itu buat semester akhir juga nih. Ini kan dia khususnya sesuai-sesuai makan. Ya sebenarnya belakang ini juga Kota Kode udah mulai launching sedikit-sedikit. Apa namanya udah menyediain layanan untuk teman-teman yang mau internship juga. Atau nyari full-time jobs mungkin. Bisa join grup kita juga. Namanya Kota Kode Jabs. Kalau yang dulu kan Kota Kode untuk forum programming itu. Tanya-tanya. Nah sekarang juga ada yang buat job posting. Teman-teman juga bisa tuh join. Nanti kita... Infonya kita drop di Instagram. Teman-teman langsung cek aja ya. Lewat situ bisa dulu. Oke. Ada juga pertanyaan yang kemarin aku baca menarik juga sih. Yaitu adalah... Coba ya aku coba scroll down ya. Mungkin... Oke ini tanya yang nanya tentang. Kak bagaimana kita cara... Gimana cara Gojek menstandarisasi kodenya. Mungkin boleh gak dikasih tahu metodenya. Standarisasi kode. Oke. Kalau di Gojek itu kita tuh apa namanya. Sebenarnya ada buku yang bagus namanya Pragmatic Programmer. Itu kalau teman-teman baca itu bagus banget itu isinya. Nah di Gojek itu kayak... Kita tuh selalu ngikutin konversi-konversi programming. Dan kita khususnya di tim ya. Aku gak tau yang tim-tim lain ya. Tim yang pernah aku kerja di Gojek. Tim yang aku kerja itu kita juga punya player programming culture. Dimana dua atau lebih orang itu... Apa namanya ngoding di satu mesin gitu kan. Nah di player programming itu tuh gak sekedar apa namanya. Oke satu orang yang ngoding satu orang nonton. Bukan gitu. Tapi mengoreksi juga kira-kira tuh ada code smellnya apa enggak. Kemudian apa namanya itu sebenarnya bisa di... Apa pakai design pattern yang ini nih. Kemudian ini tuh algoritmanya kurang optimal nih. Ini kita bisa ngurangin apa namanya. Aku jadi lupa istilahnya. Yang Biko ya Allah lupa. Kompleksitasnya. Ini lebih bisa-bisa kayak gini. Jadi kalau di Gojek itu bisa pakai player programming gitu. Kemudian kita juga punya yang automation toolsnya juga ada. Kita pakai di pipelines atau continuous integration itu ada pengecekannya juga. Kayak gitu. Dan kita selalu nerapin unit test di setiap kode yang kita tulis. Sehingga bisa dibilang less bug. Bukan gak ada bug. Tapi bugnya itu lebih kecil aja gitu. Seperti itu. Dan apa? Apa namanya? Kita gak punya kayak boilerplate dan segala macem sih. Tapi kita harus yang penting follow aja tentang programming principle gitu. Jadi ada. Kalau kalau teman-teman itu search itu di blognya Martin Fowler itu kan ada programming principle artikelnya. Nah kita itu follow yang ada di situ. Sehingga kodenya itu bagus, clean, rapi gitu. Itu bukunya ada clean code juga ada tuh. Yang dari Uncle Bob. Rata-rata tuh orang-orang Gojek udah baca dua buku itu sih. Pragmatic Programmer sama Clean Code. Sehingga kodenya standar. Semuanya sama. Semuanya ini. Ya kayaknya kalau misalnya tim engineer di startup Spalibrel, Gojek dan lain-lain itu kayaknya sih udah punya coding sistemnya sendiri ya. Maksudnya udah ada aturan-aturan dan juga tools yang dipakai untuk standar. Menstandarisasi codingnya ya. Ya. Ya mungkin kalau misalnya sekarang kita taunya. Coding di tim kecil masih ada yang suka-suka satu orang pakai begini. Orang lainnya yang tim lainnya pakai begini. Nanti urusan belakangan lah. Kalau nyambung nggak nyambungnya urusan belakangan. Jadi ya kan ribet tuh. Kalau misalnya tim gede nggak mungkin sih workflow kayak gitu. Itu bedanya standarisasi code di startup-besar. And then kita cari lagi pertanyaan yang menarik. Yang begini ya. Yang nanya tentang. Ini trik bagi fresh graduate. Bagaimana dapat berkarya di dunia IT di tengah banyaknya pendaftar yang notabene-nya juga berkecimpung di dunia IT. Jadi ya ini kayak gimana supaya stand out dari kompetitor yang udah banyak sekarang di apa namanya. Talenta-talenta digital sekarang udah banyak. Gimana supaya bisa stand out gitu Pak. Biar bisa stand out yang pertama sih CV kalian harus menarik ya. Terutama di bagian pengalamannya. Kalau kalian masih kuliah itu again ikut internship. Internship itu bagus banget. Dan juga dijelasin ketika internship itu kalian ngapain. For example misalnya kalian internship di Toko Ijo. Di Toko Ijo ini tuh aku fokus di team growth gitu. Di mana tiap hari itu. Bukan tiap hari. Di mana aku tuh bikin apa yang program-program gitu kan. 11-11, 12-12, 25-25 gitu-gitu. Itu dijelasin di CV-nya gitu. Terus dijelasin juga kalian pake teknologinya apa. For example mungkin di situ tuh aku pake Radies, pake Goleng gitu. Nah jadi ketika CV kalian itu bagus, pengalaman itu banyak. Itu nanti sama siapa namanya. Biasanya sama rekryternya itu. Itu kamu bakalan diambil duluan. Karena CV kamu itu beda dari yang lain. Begitu. Terus personal website oke gak oke sih. Tapi itu good to have. Tapi kalau kalian bisa punya personal website gitu. Aku sih belum punya ya. Ntar kapan-kapan bikin deh. Kalau kalian punya itu bagus. Terus di situ di personal website-nya kalian bisa kayak cerita aja tentang mungkin eksperimen kalian. Proses belajar kalian. Atau mungkin kayak. Tadi kan internship nih. Nemu case kayak gini kayak gini. Itu bisa diceritain di situ tapi secara general ya. Bukan secara detail bisnisnya dan segala macem. Tapi generalnya gimana kamu nge-solvingnya kayak gitu. Itu kamu bakalan bener-bener stand out sih. Kamu bener-bener. Kalau di CV itu ketika itunya lihat. Precruiternya lihat nanti itu kamu bakalan dipanggil. Dan ingat setelah itu langkah selanjutnya adalah kamu bakalan nemuin banyak tes ya. Ada tesnya kan. Tes-tes yang untuk algoritma. Kemudian interview, tech interview kayak gitu kan. Untuk sistem desain dan segala macem. Pasti ada. Jadi selain bagusin CV-nya dengan cara banyakin pengalaman dari projek yang udah kamu kerjain. Jadi kalau kamu punya projek inisiatif dan itu bagus masukin aja gak apa-apa. Masukinnya itu dalam bentuk storytelling gitu loh. Di CV kan gak mungkin kamu masukin. Banyak-banyak. Nah kalau kalian bingung dari mana ininya ya pake internship. Kalau gak pake freelance. Tapi kalau freelance perlu ditanya sama yang ngasih kerjaan. Ini boleh gak aku tulis di CV ku. Jangan sampai agreementnya itu gak boleh ditulis. Kalian tulis. Itu nanti kalian kena hukum itu nanti. Jadi dari freelance bisa. Kalau dari freelance tanya. Ini boleh gak aku tulis di pengalamanku. Aku pernah kerjain ini. Itu nanti juga tuh. Ya. Discoast agreement ya. Ya. Ya CV. CV. Resume. Ya biasa. Biasa lebih sering resume ya Kak. Ya biasa kalau sangat-sangat besar gitu. CV atau resume biasanya? CV Ziz. CV. Ya CV. Ya. Ya banyak kayak yang bikin CV masih ada gambar. Apa masih ada foto-fotonya. Padahal kan. Kita kalau misalnya melihat. Gimana. Kita. Apa. Tech recruiter HR itu. Kalau melihat CV itu. Gak kayak yang kita bayangin melihat satu-satu gitu. Itu tuh. Iya. Mereka tuh cepat. Bertumpuk-tumpuk. Cuma di. Cuma di. Paling satu kertas berapa detik doang kan. Iya. Makanya. CV kalian gak usah terlalu neko-neko. Warna putih aja jawab. Yang penting. Di. Highlight tuh. Pengalaman kamu. Itu yang penting. Pengalamannya tuh paling penting. Pendidikan. Yang terakhir aja. Jangan semuanya. Terakhir aku lulusan. Itu aja cukup. Paling penting tuh pendidikan. Kalian masukin dari PK. Iya. Iya. Makanya. Iya. Itu one point yang bagus juga sih. Teman-teman sih. Mungkin banyak juga yang belum sadar. Pentingnya CV. Bahkan di level magang juga. Kalau misalnya. Kalau misalnya CV-nya. Misalnya memagang menembus di sardar besar nih. Tapi kalau CV-nya. Gak proper. Iya. Gak dilihat juga sama tech recruiter gitu. Itu penting sih. Teman-teman bikin pake Google Docsnya gak apa-apa. Kalau misalnya punya pengalaman. Pernah jadi assistant lab gitu kan. Gak apa-apa sih. Tulis aja. Assistant lab pasti ngerjain sesuatu kan. Eksperimen juga. Tulis gitu. Pengalaman kamu disitu. Masuk itu. Iya. Nah kalau misalnya. Ini juga kebetulan ada yang nanya juga nih. Di komen YouTube. Kalau mau jadi produk engineer. Rokaka sekarang. Portfolio apa yang disiapin. Mungkin kayak isinya. Isi portfolio-nya apa sih. Kayak teman-teman misi. Banyak juga sih. Yang bikin portfolio itu masih belum sesuai. Atau. Atau. Mungkin. Malah gak pake portfolio sama sekali. Kalau misalnya. Apply jobs gitu. Nah. Portfolio. Portfolio gimana gak. Kira-kira yang. Dibutuhkan. Kalau. Di CV aku dulu. Dulu kok bikin pake Google Docs juga ya. Jelas. Tentang biodata kamu ditulis ya. Terus abis itu. Kasih ini aja. Pendidikan terakhir. Nah. Aku tuh gak punya. Suatu proyek yang wah ya. Gak punya suatu proyek inisiatif sendiri yang wah. Sehingga. Aku gak nulis proyek aku disitu. Tapi aku nulis. Pengalamannya aku. Tadi yang aku bilang. Kalau teman-teman punya proyek yang wah gitu. For example kalian punya iseng-iseng tuh bikin. Apa namanya. Visualisasi algoritma sorting gitu. Di website atau apa. Masukin aja gak apa-apa. Nah. Karena aku dulu belum punya. Jadi aku ngasih tau pengalaman aku. Kalau aku tuh pernah inisiatif disini. Disitu aku ngapain. Ngerjain ini itu itu ini. Nah. Terus abis itu. Aku pernah kerja disini. Ngerjain apa. Ngerjain ini. Ngerjain itu. Pake ini gitu. Terus. Achievement. Boleh lah. Misalnya kalau kalian. Pernah-menang kayak keton atau apa. Gak apa-apa. Tulis aja. Tapi gak usah banyak-banyak. Ambil aja. Dua atau tiga yang terbaik. Kayak gitu. Habis itu jangan lupa dikasih. Contact. Ininya. Kalau pengen. Retreatur pengen approach ke kamu tuh. Lewat mana. Gitu. Terus kasih link github juga boleh. Repositari kalian. Itu disitu kalian punya apa aja. Boleh dikasih situ. Nah. Pokoknya kalau kalian punya. Eksperimen apa. Push aja di github. Karena. Stalku tuh banyak perusahaan. Itu punya. Tools internal gitu. Yang mereka itu sebenarnya. Nge. Scraping gitu loh. Data-data github gitu. Jadi bisa tahu gitu. Oh. Oh ini anak pernah bikin. Misalnya. Pernah bikin. Apa ya. Pernah bikin. Ini. Auto check out. Pas lagi promo gitu kan. Itu kan protokolnya juga sebenarnya. Kamu berarti bisa bikin. Satu tool automation gitu kan. Nah itu. Itu bisa kekena itu. Profil kamu. Jadi kalau kalian memang punya. Tools keren-keren gitu. Atau apa. Eksperimen-eksperimen keren. Push aja di github. Begitu. Oke. Oke. Berarti github. Berarti waktu itu kakak. Mungkin pas gojek. Pas akhirnya pas gojek. Dokumennya. Berarti apa gitu. CV. Resume. And then. Aku cuma satu dokumen doang. Di google docs. CV. Isinya tadi work experience. Tentang aku. Sama github aku doang. Link github aku doang. Oke. Berarti portfolio-nya github itu ya. Iya. Github sebagai projek. Projek-projek. Iya. Kan itu projek-projek apa. Kecil gitu. Karena aku gak. Gak. Gak mau nulis disitu. Karena menurut aku kurang wah. Jadi udah si link github-nya aja. Siapa tahu dicek. Atau siapa tahu ngapain gitu. Gitu aja. Tapi pengalaman itu paling penting ya. Ditulis disitu. Dijelasin. Yang kalimat singkat aja. Tapi. Gambaran pesannya dapet. Oke. Ya aku juga sempat. Banyak juga. Dapet insight-insight dari tech recruiter. Yang kalau portfolio. Itu kita juga bisa nyeritain. Pakai. Kalau misal teman-teman pernah denger. Namanya Star method. S-T-A-R. Jadi disitu teman-teman bisa jelasin tentang situation. Test action result dari setiap projek yang kita bikin gitu. Ya mungkin teman-teman bisa cari sendiri. Itu adalah satu metode yang penting juga tuh. Buat bikin portfolio. Jadi gak sekedar. Ngasih gambar-gambar. Atau ngasih link-link. Yang ini. Tapi kita juga harus menjelaskan juga tuh. Gimana kita bisa came up with the idea. Atau gimana kita bisa problem solving. Dan itu juga cukup. Cukup dilirik sama tech recruiter kan. Ini gak kerasa sih. Udah satu jam. Ngobrolnya cukup panjang. Dan sharing-sharingnya. Kita juga. Tadi udah bermacam-macam. Dari edukasi. Dari. 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 Dari kakak yang. Berawal dari mod GTA. Akhirnya bisa sampai di Gojek. Dan. That's great story ya. Dan teman-teman bisa ambil juga. Mungkin moralnya. Atau value-nya. Curiosity yang sekecil apapun. Kalau misalnya kita rajin. Kita tekun. Untuk terus explore. Itu akan jadi sebuah hal yang besar. Ya. Kayak kak Mufti ini. Akhirnya bisa kerja di Gojek. Di umur yang. Baru 21 tahun. Itu. Itu. Enggak. Gak biasa kan. Biasa kan orang. Paling late 20s. Atau misalnya early 30s kan. Bisa jadi. Jadi di Gojek. Itu sesuatu yang spesial. Nah. Mungkin ini banyak. Masih banyak banget sih. Pertanyaan dari teman. Yang belum kita bisa jawab. Di live kali ini. Tapi mungkin. Karena kita harus. Mengakhiri live session kali ini. Mungkin ada teman-teman yang masih mau nanya. Bisa reach out ke kamu. Mungkin enaknya lewat mana kak? Facebook bisa. Instagram bisa sih. Facebook, Instagram, LinkedIn. LinkedIn-nya. LinkedIn-nya. Apakah namanya mungkin. Biar bisa teman-teman. Apa. Cari. Aku tuh lupa. Kalau Facebook itu Mufti. Kalau Instagram itu. Aku tadi sempat cari. Mufti e-titik. Kalau nggak salah ya. Mufti. Yes. Pokoknya. 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 Masih pakai baju merah. Semuanya. Masih pakai baju merah. Itu aku. Mufti as-coron satu itu. Instagram-nya. Kalau LinkedIn-nya. Itu. Gimana caranya? Mufti ismi. Mufti ismi. Yang langsung kelihatan deh. Pokoknya Mufti. Yang ada gambar baju merahnya. Terus tulisannya produk. Produk engineering gojek. Iya. Lalu saya langsung cari aja. Yes. Dari aku. Itu aja. Teman-teman. Makasih banget. Udah. Atas antusiasmenya. Pertanyaannya. Hari ini. Sangat banyak. Dan. Kayaknya teman-teman penasaran sih. Hari ini. Apa. Rasa penasaran tinggi ya. Sama. Sama bagi orangnya Kak Mufti. Mungkin Kak Mufti mau ada. Closing. Remarks. Atau. Kata-kata. Apa yang kira-kira disini. Bisa memotivasi teman-teman. Kota kode. Atau mungkin. Iya. Ada kakak. Apa ya. Paling kalau kalian. Pengen. Apa namanya. Pengen kerja di mana. Pengen jadi itu. Atau kalau pengen belajar. Itu. Cari. Apa sih namanya. Goalsnya sih. Goalsnya kalian itu apa. Dan gak usah malu. Kalau. Goalsnya kalian itu. Pengen dapet gaji yang dite. Itu gak usah malu. Semua orang itu pengen kan. Semua orang butuh. Pengen beli rumah. Pengen nikah. Gitu kan. Jadi gak usah malu. Kalau emang itu tujuannya. Yaudah. Dengan. Ada tujuan itu. Itu maksain kamu. Itu buat belajar. Gitu kan. Dan. Jangan takut buat nyoba. Daftar ya. Aku dulu sempet gagal juga. Di toko merah. Ya sempet daftar disitu. Terus. Ya. Bisa itu baru daftar. Ke gojek. Kayak gitu. Jadi jangan takut. Ini. Jangan takut. Cobain aja. Karena dengan kita cobain. Interview disini. Gitu kan. Kan misalnya kalau kalian gagal itu. Kan kalian. Udah boleh daftar lagi. Selama 6 bulan biasanya kan. 6 bulan lagi. Kalau kalian perlu daftar disitu. Dihal daftar lagi aja. Oh. Iya. Dengan kalian cobain daftar itu. Kalian jadi tahu. Apa namanya. Prosesnya. Proses. Orang masuk kerja itu gimana sih. Kayak gitu. Kalau punya temen yang udah kerja gitu. Boleh lah. Cerita gitu. Interview tempat kerja itu gimana sih. Kayak gitu. Kalau misalnya kalian pengen masuk. Di. Netflix atau apa. Itu di Youtube kan banyak tuh. Netflix itu. Stepnya kayak gini. Itu ada semuanya tuh. Contoh interviewnya segala macem. Kalian bisa. Tonton. Lihat. Gitu. Ini gitu-gitu aja sih. Pokoknya. Gitu lah. Jangan malu lah. Set dosenya aja. Dosenya kalian apaan. Aku gak punya kata-kata motivasi segala macem. Gak pernah terpengaruh sama gitu-gituan. Yang penting. Yang penting. Ini aja. Ini aja action ya. Terus kalau ada yang komentarin. Kalau ada yang komentarin. Kok kamu gak mau keluar dari zaman nyamanmu. Kayak like why gitu. This is my. Kalau prinsip itu itu zaman nyamanku. Dan aku cukup. Dan aku menikmatinya. Terus kenapa harus keluar. Cari zona baru yang aku harus survive lagi. Itu why. Jadi. Jangan terlalu insecure. Jangan terlalu apa lah. Itu perkataan orang. Kalau memang ada hikmahnya kita ambil. Kalau memang itu mengganggu. Yaudah. Buang aja. Gitu. So far it's been very insightful. Banyak tips. Banyak ilmu yang kita dapetin. Hari ini dari Pak Mufti. Dan kalau dari aku sendiri sih. Aku terinspirasi banget ya. Bahwa dengan umur kita segini. Ini gak ada watasar untuk bisa achieve yang di luar. Yang luar biasa gitu. Mau kerja kek. Mau apapun achievement yang teman-teman impikan. Oke. Semoga juga teman-teman belajar banyak hari ini. Dari aku dan dari Pak Mufti mungkin sekian. Selamat bertemu lagi di kota Toks minggu depan. Atau kota Toks selanjutnya. Kota Toks 22. Dari aku dan Pak Mufti sekian. Aku Noah Shanahan pamit. Pak Mufti pamit. Thank you semua. Thank you. Thank you. Thank you. selamat menikmati